Penampilan Putri Anne pakai kemben usai lepas hijab jadi gunjingan, karena laki-laki berubah 180 derajat. Putri Anne kembali membuat kontroversi setelah melepas hijabnya. Baru-baru ini Anne berpenampilan cukup terbuka untuk pertama kali pasca melepas hijab. Putri Anne dalam sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya mengenakan gaun panjang warna hitam. Gaun tersebut memiliki model kemben yang terbuka di bagian dada. Ibu satu anak ini menggerai rambutnya dengan makek up natural. Dilihat dari videonya, ia memakai gaun model kemben tersebut di hutan magrof. Forget me. Forget me not. Lupakan aku. Jangan lupakan aku, tulis Putri Anne dalam caption unggahannya pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Penampilan Putri Anne dengan gaun bermodel kemben tersebut menjadi bahan gunjingan netizen usai dibagikan ulang akun TikTok at serba.serbi.1. Tak sedikit netizen yang menyayangkan perubahan drastis pemain sinetron ojek pengkolan itu. Mereka merasa apabila Putri Anne berubah seperti ini berkaitan dengan Arya Saloka. Hanya karena laki-laki berubah 180 derajat, komentar seorang netizen. Setidaknya pilihlah keyakinan karena Allah bukan karena manusia, ujar yang lain. Kalau ga gitu dia kan ga bakalan rame biar masuk berita terus. Tanggapan lainnya dengan emoji meringis. Kalau lihat kakak ini, kok kasihan ya? Tulis netizen lain. Rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka memang santer di terpaisu miring. Mulai dari Amanda Manopo disebut sebagai orang ketiga di pernikahan mereka. Bahkan ada rumor yang berhembus bahwa pasangan selebriti ini telah bercerai. Terlebih beberapa waktu lalu Putri Anne sempat dipanggil janda oleh temannya. Terima kasih telah menonton!